Bagaikan tanah kair yang merindukan air Dan ini jiwa kami di hadapanmu Tuhan Demikianlah jiwaku hausakan engkau Ku rindu selalu hadirmu di hidupku Memulikan jiwaku Habuskan air mataku Mengalirlah kuasa roh kudu Mengalirlah di tempat ini Mengalirlah o roh kudu Pulih kata tanah kudu Mengalirlah kuasa roh kudu Mengalirlah di tempat ini Mengalirlah o roh kudu Lebih lagi di hadapan Tuhan Kita katakan bahwa kita minta roh kudus Datang di setiap hati kita di pagi hari ini Saudara Jesus Mengalirlah kuasa roh kudu Mengalirlah di tempat ini Mengalirlah o roh kudu Pulih kata tanah kita sama-sama sembah Tuhan Saudara Mari kita naikkan Ucapanmu di hadapan Tuhan pagi hari ini Shakalalala Lalarala 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 Kami mau katakan terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih untuk segala pengorbanan tuhan Terima kasih Tuhan atas kebangkitan dan kenaikan Engkau Tuhan bagi setiap kami Yang membuat kami percaya bahwa kami punya Allah yang hidup Tuhan Bahwa kami punya Raja yang hidup, kami punya penyelamat dalam hidup kami Jadi bentuk ucapan syukur kami di hadapanmu Tuhan Engkau tidak memandang harta kami, engkau tidak melihat rupa kami Engkau tidak melihat siapa latar belakang kami Tuhan Kami yang engkau lihat hati kami dan penyebar kami di pagi hari ini Tuhan Mari hampirin Tuhan di pagi hari ini saudara Mari buka hatimu, mari buka hatimu agar roh kudus memenuhi setiap hatimu di pagi hari ini Kamu muli sendiri, kamu muli sendiri Biarlah roh kudus tercura di tempat ini Tuhan Biarlah roh kudus memenuhi setiap hatimu kami Kami undang kau roh kudus Lebih lagi di hadapan Tuhan, saudara mari sembah Tuhan Thank you Jesus, thank you Lord Yes, lebih lagi, lebih lagi di hadapan Tuhan Biarlah roh kudus Biarlah roh kudus yang manis Biarlah roh kudus yang manis Biarlah roh kudus yang manis Lebih lagi di hadapan Tuhan, saudara Mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama Tuhan di pagi hari ini Innalalala baralala 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 bar Berikan waktu Tuhan untuk berbicara, berikan waktu Tuhan untuk berbicara bagi setiap kita, saudara, di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang perlu kami khawatirkan dalam hidup kami Tuhan, kalau kami punya Allah Immanuel, kami punya Allah penyembuh, kami punya Allah yang selalu mencukupkan setiap keperluan kami, bahkan rela memberikan nyawanya bagi setiap kami. Tidak ada yang perlu kami ragukan untuk kuasamu Tuhan, yang selalu engkau nyatakan bagi setiap kami Tuhan, bahkan setiap organ tubuh yang bekerja di pagi hari ini dengan baik, semua karena kasihmu bagi setiap kami Tuhan, nafas yang engkau berikan secara gratis bagi setiap kami, semua karena kebaikanmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. 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 Bawa kami lebih lagi Tuhan menikmati hadiratmu Biar Tuhan saja yang bekerja saudara Biar Tuhan saja yang bekerja di pagi hari ini Jangan biarkan apapun mencuri kemuliaan Tuhan di pagi hari ini Kami tanggalkan segala beban pikiran kami Tuhan Hanya untuk datang menyembahmu saja Yesus Yesus Angkat tanganmu saudara Angkat tanganmu di hadapanku Dengan lembut, dengan sekenap hatimu nyatakan di hadapanku Kali lagi dengan kerendahan hatimu Terima kasih Oh, if you feel me again with the power of your spirit Lord, I'm crying Lord, I'm crying Lord, I'm crying Oh, if you feel me again with the power of your spirit Lord, I'm crying Lord, I'm crying Oh, if you feel me again with the power of your spirit Lord, I'm crying Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan Oh, if you feel me again with the power of your spirit Lord, I'm crying Lord, I'm crying Lord, I'm crying Alhamdulillah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Biarlah rohmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Biarlah rohmu. 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 Datang roh kudus kau ku rindu Hat minyak yang baru urapiku Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku Kuhasamu, bebaskan hidupku Datang roh kudus kau ku rindu Dengan minyak yang baru Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku Urapanmu mengubah hidupku Satu yang ku rindu Bersekutku denganmu Bawa ku lebih lagi Tinggal di dalammu Nikmati hadiratmu Jamalah seluruh hidupku Urapanmu mengubah hidupku Saya undang kita untuk sama-sama bangkit Berdiri sabaranku Udah kau roh kudus Datang roh kudus kau ku rindu Dengan minyak yang baru Dengan minyak yang baru Mengorapi setiap hari Mengorapi setiap hari Mengalir penuhiku Mengalir pulihkanku Kuasamu, bebaskan hidupku Satu yang ku rindu Bersekutku denganmu Bawa ku lebih lagi Tinggal di dalammu Nikmati hadiratmu Jamalah seluruh hidupku Kuasamu Kuasamu Mengubah hidupku Satu yang ku rindu Bersekutku denganmu Bawa ku lebih lagi Tinggal di dalammu Nikmati hadiratmu Jamalah seluruh hidupku Mengubah hidupku Kuafamu Mengubah hidupku Terima kasih Tinggal di dalammu Satu yang ku rindu Bersekutku denganmu Bawa ku lebih lagi Tinggal di dalammu Nikmati hadiratmu Jamalah seluruh hidupku Urapamu Urapamu Mengubah hidupku Urapamu Mengubah hidupku Ketika kebenaran ada Roh Allah pasti melawat kami Ketika kebenaran ada Jaman Allah sempurna atas kami Kalau pagi ini Kau izinkan kami datang Merendahkan diri Kehadapanmu Serendah-rendah Maka lawatanmu luar biasa Tersuka Nyatakan firman Tegur kami Bapak Ketika kau dapati kami salah Tegur kami Tuhan Ketika kau dapati hari-hari ini Kami menjauh daripada engkau Kami rindu ibadah yang kami hadiri Bukan ibadah biasa-biasa Tapi kami mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Kami mengalami terobosan Sehingga kami boleh berkata Yang lemah kami berkata kuat Yang sakit kami berkata sehat Bahkan yang putus asa Tuhan berikan kelegaan Atas kami Nyatakan kemuliaan Nyatakan kebesaran Nyatakan firmanmu atas kami Kami tidak mau firman itu Berhenti sampai diremah Tapi firman itu hidup menjadi daging Atas kehidupanmu Biar yang nampak atas kami Bukan kami lagi Tapi Yesus yang hidup atas hidup kami Bapak berbicara Murapi hambamu yang tidak ada bapanya Rendahkan hambamu di tempat ini Serendah Tinggikan diri Setinggi-tingginya Mengatasi langit dan bumi Bapak berbicara Kami siap diberkati Dalam namamu yang kudus Yesus Allah yang hidup Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya Kami berdoa dan mengucap syukur Sama-sama kita berkata Tepuk tangan buat Tuhan kita Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Shalom Apa kabar Bapak Ibu Pertama kali saya kesini Terima kasih Pak Siregar Sorry suara saya agak seksi Amen Saudara ku yang dikasih Tuhan Suatu ketika Si Ucok yang sekolah minggu Saya lihat wajah-wajah dari Medan soalnya ini Ada si Ucok sekolah minggu Sedang ujian saudara ku Ujian dan Gurunya memberikan dua soal Soal pertama bilang begini Ucok jawab Menurut kamu siapa Tuhan? Siapa Yesus? Ucok bilang Yes Karena Ucok rajin sekolah minggu Satu pertanyaan lagi di kertas A4 Yang lainnya Ucok Jawab satu pertanyaan Siapa Iblis? Dan apa pekerjaan? Ucok agak ogah-ogahan It's okay Waktunya cuma 30 menit Dan gurunya bilang Mulai Ucok Ketika dimulai saudara ku Poin demi poin ditulis Soalnya Ucok Satu, dua, tiga, empat, lima Sampai waktu berjalan 24 menit Kertasnya dibalik Tidak cukup Terus dia menceritakan siapa? Yesus yang baik Sampai menit ke-29 Dia bilang sama gurunya Pak guru boleh gak tambah kertas satu lagi Saya belum selesai nulis Gurunya bilang begini Gak bisa Ucok Karena kamu belum jawab soal yang satu Ucok agak ogah-ogahan Dia ambil kertas satunya Dia jawab siapa Iblis? Dia cuma jawab satu Buat Iblis Tidak ada waktu Amin? Amin? Berapa banyak orang mengaku Kristen Mengaku pelayan Tuhan Tapi membiarkan Kekhawatiran Ketakutan Dan membiarkan Iblis Mengajak-ngajak kehidupan Berapa banyak orang Yang mendedikasikan waktunya Tinggalkan rumah Menuju gereja Tapi keraguan yang disimpan Saya berdoa pagi ini di GBI Aston Anda tidak memberikan space buat Iblis Nahadong polis Haleluya Jangan membiarkan Iblis Membuat ragu Dan ketakutan Dalam perjumpaan Ada kemenangan Dalam perjumpaan Ada kekuatan Dalam perjumpaan Ada kepastian Tepuk tangan bagi Allah kita Haleluya Amin Saya kenalan dulu ya Pak Siregar ya Kalau tidak kenalan Nanti tidak sayang Siapa tahu saya ke mall nanti Tidak ada siapa Kalau tadi didoakan Abraham Sugiyo Nama Abraham bagus sekali Saya dapatkan nama Abraham tahun 2000 Karena saya dipaptis baru tahun 2000 Sebelumnya Dulu saya adalah agama mayoritas Saya dua tahun di pondok pesantren Tapi saya berdiri di sini bukan berarti lebih pintar tidak Tapi saya mau katakan semua karena anugerah Tuhan Amin Semua agama sama Mau agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha Semua agama sama Mengajarkan kebaikan Tetapi kekristenan sejati itu berbicara keselamatan Bukan sekedar agama Sebab Yesus tidak membawa agama Yesus datang membawa keselamatan Haleluya Amin Makanya gak usah bangga dengan agamamu Banggalah kalau Yesus ada dalam hidupmu Amin Agama bukan casing Agama bukan frame yang biasa Enggak Tapi agama adalah keputusan Dimana kita mengikut Yesus dengan pandang Haleluya Senyum dong Jangan Jangan melotot saya takut Haleluya Ya saya dilahirkan di Jember Tau Jember gak? Enggak kalau Jember orang Jawa Jemaat saya kebanyakan orang Batak Sama kayaknya pak Saya orang Jember Orang Jember makan ayam bau bere di bere Haleluya Ya tanggal 21 Abner 9 Nama asli saya adalah Gangsar Sukiyo Pranoto Sampai sekarang gak ada di KTV saya namanya Abraham Tapi di Baptis saya memang nama Abraham Kalau Bapak Ibu Kau ingin lihat Youtube saya ada Di banyak channel sudah ada 1700 kotbah Saya sampaikan di Youtube Abraham Sukiyo Percayalah Kalau Tuhan yang memilih Tuhan gak pernah salah Haleluya Oke klik PowerPoint Boleh? 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 Break through in faith Hari ini saudara tanpa iman Saudara akan jatuh Hari ini saudara tanpa iman Saudara akan melalah Dalam Tuhan Hari ini saudara tanpa iman Yang kuat saudara akan melihat Kegagalan demi kegagalan Tapi kalau saudara bangun iman Saudara Percayalah iman saudara Akan membuahkan hasil yang Luar biasa Kita lihat contoh kasus Klik boleh? Oh iya Saya menggembalakan di rayon 9 Ini kakak saya ini Saya adiknya Ya Bulan lalu saya ketemu Pak Weweko di airport Karena saya sering kotbah di sana Pak Weweko ke Jepang Saya pergi ke Israel Katanya Pak Weweko Saya mau healing Tuhan Pendeta perlu gini Haleluya Eh pendeta juga manusia Pak Bu Saya mengajarkan di banyak tempat Jangan mengandalkan pendeta Pendeta gak dikasih makan 2 hari Amsyong Betul? Tapi kalau mengandalkan Tuhan Kita tidak pernah dikecewa Haleluya Oke Jika masalah dan pergumulan Terjadi atas hidupmu Datanglah kepada apa? Tuhan Tuhan Percaya Tuhan Sanggup Menolong Klik berikutnya Coba lihat Matius Pasal 15 Lalu Yesus Pergi dari situ Pergi dari mana? Bahasa Indonesia tidak jelas Bahasa Inggris Jelas mengatakan Jesus Yesus Yesus meninggalkan Galilea Kenapa Yesus meninggalkan Galilea? Pak Bu Pak Bu Ketika saya percaya Yesus Percaya kepada Tuhan Gak ada pendeta datang kepada saya Di Jember sana Gak ada pendeta geluyuran Pak Gak ada Romong gak KKR gak Saya menerima Yesus Ketika saya sakit Ada seorang ibu Oh sorry Gadis muda Cantik tentunya Saya laki-laki normal Tahu mana yang cantik Mana yang kurang cantik Haleluya Ih kok senyumnya aneh Oke Dan-dan-dan dia bilang begini Pak saya mau berdoa buat Bapak Yes let's do it Tapi saya Kristen Aku tahu di deda mu ada salib Betul? Dia bilang saya berdoa dalam nama Isa Masin No problem Isa part of my proper Isa itu bagian dari Nabi saya No problem Let's do it Saudara kami menangan jiwa Halo Di rumah sakit banyak jiwa Dia perlu pertolongan Dia perlu kesembuhan Amin Tetapi Tuhan berkata Ketika kau berdoa buat orang sakit Dan orang itu sembuh Itu adalah saudara Coba lihat Lalu Yesus pergi dari situ Dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon Saudara kami kasih Tuhan Yesus Kristus Kenapa Yesus mesti tinggalkan Galilea? Karena di Galilea Yesus bertanya Jawa berdebat tentang Kenapa murid-murid Yesus Tidak melakukan hukum Taurat Pak Bu pelajarannya buat kita Firman Bukan untuk diperdebatkan Tapi firman Untuk dilakukan Amin Amin Ya Ketika saya percaya Yesus Saya gak main-main Saya sekolah Saya selesaikan S1 saya Tahun 2008 Tahun 2011 Saya selesaikan Master Teologi saya Tahun 2014 Saya selesaikan Master Pendidikan Agama Kristen saya Tahun 2017 kemarin Saya selesaikan Doktor Teologi saya Karena saya tidak mau hanya sekedar mengikut Yesus Tapi saya mau siapa Yesus yang sesungguh Amin Karena kalau saudara ibadah ikut-ikutan Sia-sia ibadahku Oh kenapa ya sebelah kok bahasa roh Ah ikut-ikutan ah Kenapa dia kok angkat tangan Kok saya gak ikut-ikutan Percuk Betul Sorry pak Kok bahasa mungkin agak keras ya Agak negur ya Sudah ada yang tersinggung Kalau ada yang tersinggung Saya singgung terus Haleluya Amin Dan dia pergi tinggalkan Kenapa Yesus tidak mau melayani perdebatan Ingat sekali lagi Firman bukan untuk diperdebatkan Tapi firman untuk dilakukan Amin Saudara gak usah kenalkan diri saya Kristen Saya pelayan Tuhan Gak usah Dengan tutur katamu Dengan attitudemu Dengan kelakuanmu Orang akan lihat kok Engkau Kristen kok Haleluya Tapi kalau orang namanya Kristen Tapi mulutnya jahat Hatinya menyimpan kebencian Anda tidak mengenal Yesus dengan benar Klik Klik Tolong Nah Maka datanglah Seorang Perempuan dari Kanaan Ini perempuan dari Kanaan Bukan perempuan Kanaan Ini perempuan yang mengharapkan mukjizat Tapi dia bukan orang Israel Kalau boleh saya terjemahkan Ini adalah perempuan kafir Perempuan yang mengenal Tuhan Perempuan Kanaan dari daerah Itu Dan berseru baca selanjutnya Kasianilah Aku Ya Tuhan anak Daud Karena anakku perempuan Kerasukan setan Dan sangat apa Tujuan perempuan ini baik Sudah ini kasih Tuhan Dia datang bukan maunya sendiri Tetapi jadi representatif Perwakilan daripada anak Dan dia berkata Tuhan Lord Son of David Yesus anak Daud Anakku kerasukan setan Dari mana perempuan ini tahu bahwa Yesus bisa melakukan Ayat-ayat sebelumnya Perempuan ini mendengar siapa Yesus Alkitab berkata apa Iman Timbul dari apa Makanya bu pak Mulai hari ini Jangan tipis telingamu Betul Kalau ada orang ngomongin gembalamu Bilang begini Nggak seperti itu Haleluya Amin Ada kok orang di gereja Bukannya ibadah ngomongin orang Tapi nggak di gereja ini Saya lihat wajah-wajah masuk sorga ini Haleluya Kalau saya omong begitu Nggak diundang lagi Haleluya Ya Perempuan ini datang merendahkan diri Yesus anak Daud Kasianilah aku Artinya apa Perempuan ini datang dengan satu harapan Perempuan ini datang dengan satu kerinduan Bahwa dia akan mendapatkan mujizat Pak Bu lihat saya sebentar Ada kalanya Yesus yang kau sembah Tidak tertarik eh Melakukan mujizat Mana amin Berat ini Betul Kita maunya pak dapat mujizat Boleh anda punya apa Merindukan mujizat Tapi Yesus tidak selamanya Melakukan mujizat Betul nggak Tidak semua Doa pendeta dijawab Tuhan Kalau doa saya semua dijawab Saudara aku Jangan-jangan saya jadi Tuhan Oh iya Akhirnya bikinlah sepanduk Hadiri KKR pendeta yang bisa menyembuhkan Nah itu bohong Hadiri pendeta yang bisa mengusir resesi Itu dustah Tidak ada pendeta yang hebat Yang hebat hanya Yesus Kristus Tuhan kita Yang setuju tepuk tangan bagi anak kita Amin Yang menyembuhkan siapa Tuhan Kita hanya alatnya Betul Coba lihat Dia berseru Dia merendahkan diri Anakku perempuan kerasukan setan Dan sangat menderita Siapa yang hari-hari ini rindu mendapatkan mujizat Angkat tanganmu Bilang kanan kirimu Tuhan buat sesuai dengan waktunya Haleluya Makanya jangan suka ngatur Tuhan Betul gak? Pokoknya begini Tuhan pokoknya Kalau udah pokoknya repot lah Betul? Jalanku bukan jalanmu Kehendakku bukan Tapi kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik Haleluya Klik berikutnya Apa perlakuan Tuhan terhadap perempuan kenaan ini? Makanya tema khutbahnya adalah Strong in faith Tetapi Yesus Sama sekali apa? Tidak Coba kalau sudah terjadi atas perempuan kenaan ini Saudara menara doa sudah Apiti sudah Doa puasa sudah Puasa Ester Ester ya Puasa Naomi Puasa Daniel 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 nainggolan juga Betul? Saudara berdoa 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 Tapi Tuhan gak Gak gubris Ayo jujur sekarang Bagaimana menurut perasaan saudara? Idih Gak ada yang mau jawab eh Bilang kanan kirimu Gak ada dusta diantara kita Haleluya Aduh gue banget gitu pak Gue banget Hatiku kayak diiris-iris Maunya berkat yang kuminta masalah yang datang Betul? Maunya jodoh yang kuminta Tapi hatiku terluka Aduh Lebai ih 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 Haleluya Kayak ini korban-korban semua ini pak Oh ya Ayolah pak bu Kita di gereja untuk diproses Supaya kita mengerti kehendak Tuhan Pak Bu Mengenal Tuhan Dengan mengenal siapa pribadi Tuhan Itu hal yang berbeda Kalau saudara Kalau saudara hanya kepingin mengenal Tuhan Kom aja 100-200 anda kenal Tuhan kok Betul? Tapi kalau anda ingin mengenal siapa pribadi Tuhan Itu perlu sekolah kehidupan Amin Ketika berdoa Enggak dijawab Tetap menyembah Tuhan Anda mengenal pribadi Tuhan Tapi kalau datang ke gereja Enggak dikasih akua Pindah gereja Itu kampungan Haleluya Enggak-enggak di sini Enggak ada ini Saudara gak usah pindah-pindah Masalah saudara cukup di gereja ini Jangan bikin di tempat lain Haleluya Amin Akhirnya pulang saya diadang ini Coba Tetapi Yesus sama sekali tidak Menjawabnya Saudara bayangkan Yesus yang didengar hebat Yesus yang didengar suka Memberikan mujizat jawaban Tiba-tiba dia tidak peduli sama sekali Sampai disitu penderitaan perempuan kanan Enggak Coba lihat Alkitab selanjutnya Lalu Yes Eh sorry sorry yang tadi Lalu murid-muridnya Datang dan meminta Kepada Yesus Surulah Ia Siapa ia ini? Perempuan kanan tadi Surulah ia pigi Ia mengikut kita dengan Teria-teria Betul? Bukan hanya tidak digubris oleh Yesus Tetapi orang sekitar Yesus Mungkin Natanael Mungkin Andreas Mungkin Markus Berisik Nganajo Pigijongana Dari tadi tiriak-tiriak Bising telinga aku itu Dengar kau itu Yang kedua Yang kedua Adalah murid-muridnya Memprovokasi Supaya Yesus tidak melakukan apa-apa kepada perempuan itu Pak Bu lihat saya sebentar Terutama yang pakai dasi Yang pakai baju merah ini Siap-siap Kencangan dengan pinggan Hati-hati dengan pelayanan kita Betul? Pelayanan bukan status sosial Betul? Pelayanan bukan untuk Supaya kita dihargai lebih Tapi pelayanan berbicara apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan Betul? Karena banyak orang sekitar pelayanan ini Jengkelin Tapi gak disini sih Saya lihat ini wajah-wajahnya penuh suka cita Haleluya Gak jengkelin sih Ada pelayanan Tuhan itu mukanya kayak cempedak yang sudah tua Jelek kali ku rasa itu Haleluya Seorang tahu artinya hamba Tuhan artinya tahu? Adalah seseorang yang menerima Tuhan Dan dia merendahkan dirinya untuk melayani Tuhan Jangan gara-gara jadi hamba Tuhan datang ke rumah gak disambut marah Aduh Ketika Tuhan berikan mimbar pertama kali saudara ku Bukan gedung yang bagus ini Tuhan berikan mimbar pertama kali adalah pemulung Tahun 2004 sampai hari ini Saya masih melayani pemulung Makanya dulu disolusi di SCTV Disebutlah saya pendeta Abraham pemulung Aku gak pusing apa sebutan orang Yang penting Tuhan berkenan atas hidup saya Amin Coba lihat Yang pertama Yesus tolak Yang kedua apa? Murid-muridnya Tapi tema khutbah saja adalah strong in fit Klik berikutnya Nanti ibadah kedua saya berbicara Di balik berkat itu ada kutuk Gak ada yang bilang amin berat Di balik berkat ada masalah Power of loyalty Kalau gue pengen tahu ya datang kepada kedua gak usah pulang Amin Ya Coba lihat yang 24 Yang pertama tadi apa? Yesus nak guguris Yang kedua terprovokasi Ketiga coba lihat Jawab Yesus Aku diutus hanya kepada apa? Domba-domba yang hilang dari apa? Pak bu lihat sebentar Lai, lihat lain di depan lain Lihat ini Kalau lihat ayat ini Tuhan rasialis banget Tuhan membeda-bedakan Koyok ini kok dibedak-beda nih Betul? Aku hanya diutus untuk orang apa? Israel Bagaimana orangnya dari Karo? Bagaimana orangnya di Batak? Tak selamat kan? Bagaimana orang dari Jawa? Haleluya Coba lihat Ini yang bicara siapa? Yesus Saudara jangan sambil lalu coba lihat baik-baik Jawab Yesus kepada perempuan itu Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Bagaimana orang Bekasi? Betul gak? Pak Pak Bu Berita sukacitanya Yahudi Saya baru hari Kamis kemarin pulang dari Israel Banyak orang Bekasi saya ajak juga Saya kemarin pulang dari Israel Maaf bukan bermaksud sombong Saya kemarin pergi yang ke 90 kali ke Tanah Perjanjian Kenapa saya sering ke Israel? Karena salah satu disertasi doktor saya Itu saya ambil dari arkeologi yang ada di Israel Saudara aku Kalau pergi ke Israel Ada namanya Western Wall Atau tembok ratapan Semua orang disana Yahudi berdoa Sambil bergerak Kenapa berdoa bergerak? Orang karismatik sekarang ikut kan? Orang apa masyarakat? Supaya apa? Doa bergerak? Supaya kita gak tertidur Supaya kita gak ngantuk Itu betul Coba ada doa diem aja Tiba-tiba netek Aduh Ada yang doa pagi di bantal aminnya besok pagi Ada puluh Jawa, puluh Selamasi Semua peta terbuat Masya Allah Ada yang bilang Kenapa ya pak? Kayak pecah alkitab urapannya ngantuk Maaf Saya sekolah sampai S3 gak ada urapan ngantuk Kalau ngantuk jawabannya satu Ada dua saja jawabannya Pertama apa? Tidur Yang kedua cuci muka Gak usah Roh ngantuk keluar kau Mati Gak ada roh ngantuk Apalagi roh hutang Saya dengar pendoa-pendoa kadang-kadang ngawur Wake bahasa roh panjang-panjang Roh hutang saya usir Mana ayatnya? Ngawur hai Roh hutang, roh hutang Kalau ada hutang Nah itu dia Ayolah jangan pura-pura gak denger Roh hutang lagi Sampai debt collector Terus kaget-kaget Pernah yang nakit juga orang krisen Heit! Keluar Debt collector Nggak bayar Oh kasihan Bu pak Coba kalau anda datang ke gereja Aston Cari lantai tiga Asyarnya bilang begini Kenapa kamu ke gereja ini? Setelah bilang apa? Emang gereja cuma disini? Betul? Kayaknya aku gak kenal siapa kamu Apa bedanya dengan Yesus yang berkata Kamu bukan orang Israel Kamu adalah orang kafir orang kanaan yang jauh Not my project Sekali lagi Temanya adalah strong in Fit Orang yang mengalami strong in fit tidak akan memputus asa Amin Orang yang mengalami strong in fit tidak akan putus di tengah jalan Kalau anda berusaha berlari 10 mile Masih 2 mile saudara merasa gak kuat Saudara akan balik Mungkin cuma berjalan Yang penting sampai Pada tujuan 10 mile Bilang kanan kirimu Jangan gampang putus asa Bilang kanan kirimu Tuhan belum selesai dengan engkau Ada yang terbaik yang Tuhan berikan buat saudara Tepuk tangan bagi Allah kita Haleluya Sampai disitu perlakuan Yesus Enggak Coba lihat berikutnya Ayat 25 Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia Sudah diusir gak dianggap Bukannya dia mundur enggak Dia maju terus Sambil berkata Tuhan tolonglah aku Kalau sudah baca ayat ini 25 Dengan ayat 22 sesuatu yang berbeda Ayat 22 tadi Perempuan ini datang Mewakili anaknya Tapi di ayat ini dia downgrade Dia mengurangi kapasitasnya Dia hanya minta belas kasihan Tuhan atas apa? Atas hidupnya Punya alasan loh perempuan ini untuk menghindar Punya alasan dia diusir Tetapi orang yang punya iman yang kuat Orang yang tidak menyerah dengan keadaan Pak Bu Kalau hari ini engkau berurai air mata Kalau hari ini engkau sedang berkumpul dengan pekerjaan Dan menangis demikian rupa Untuk masa depanmu Ingat Itu bukan penghukuman Amin Tapi itu proses Supaya anda lebih dewasa Di dalam Tuhan Amin Ketika saya percaya Yesus Bukan berkat yang saya terima Di agama saya yang lama hidup saya sukses Saya umur 28 tahun sudah naik BMP Saya dari sales sampai dari general manager Saya punya alasan Ketika masuk Kristen Delapan tahun saya hidup itu susah Dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain Saya punya alasan Engkak Tuhan-Tuhan Engkak Yesus-Yesus Saya punya alasan Tapi saya tahu persis Bahwa Allah yang berfirman adalah Allah yang tidak berapa dusta Amin Gampang menyaksikan tapi tidak gampang melakukan Betul tidak Saya dulu kontrakan saudara ku dari Haji Sofyan Haji Naim Haji Murad Untung bukan Haji Omairama Kalau Haji Omairama Tidak bisa ibadah suri Karena begadang Jangan begadang Haleluya Oh ya Anak saya dua-duanya sekolah saudara ku Tiga setengah tahun saya tidak bisa bayar Setiap tanya naik kelas saya tanya sama temennya Anakku naik kelas gak? Oh naik Gak bisa bayar Kenapa? Nah dong hebeng Kana duit Betul? Tapi sekali lagi saya punya prinsip No turning back Tidak akan kembali ke jalan yang lama Haleluya Amin Bu, pak, kalau anda betul-betul Kristen Tapi hari ini masih menyimpan kepahitan Anda tidak mengenal siapa Allah yang anda sembah Amin Perempuan itu mendekat dan menyembah dia Sambil berkata Tuhan tolonglah aku Coba lihat ayat 26 Tolong Coba lihat perlakuan Yesus Tetapi Yesus menjawab Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada siapa Siapa anjing disini? Konteks ini siapa anjing disini? Perempuan Yang merendahkan diri di hadapan Tuhan Rindu dapat mujizat Rindu dapat jawaban Sudah diusir ditolak Sekarang diapakan? Dianjing-anjingkan Oh ya Kalau ini bisa menimpa perempuan kanaan Bisa gak menimpa saudara? Bisa Bisa Kekristianan bukan untuk gagah-gagahan Bapak Ibu Tapi kekristianan adalah merupah karakter kita Supaya kita hidup seperti karakter Yesus Amin Saya ini udah kenyang dihina orang Saya udah kenyang ditolak orang Tapi sarap yang namanya putus asa udah saya putusin Sekali Yesus Saya akan tetap mengakhiri hidup saya dengan Yesus Amin Ya Betul saudara ku Yang namanya ditolak Yang namanya gak dihargai Udah lah makanan sehari-hari Tapi saya mau katakan Bukan berarti Tuhan tidak sayang saudara Ingat loh ada firman yang berkata demikian Barang siapa ku kasihi akanku Hajar Makanya jangan hanya fokus kepada mujizat Betul Mujizat itu hanya bagian kecil Untuk menyatakan kemuliaannya Karena mujizat tidak ada hubungannya dengan kekekalan Betul tidak Ayo lah Dia akan pengerja Kalau setelah berdoa buat orang jantung yang kena jantung stadium 4 Setelah doakan sembuh Betul ya Suatu ketika mati atau tidak dia Tetap mati Betul Mujizat itu sifatnya sementara Dan mujizat tidak ada nilai kekekalan Untuk apa dapat mujizat Kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan Betul gak? Sorry ini agak berat loh menerimanya Betul Ini gak gampang Pak pokoknya saya harus kaya dapat mujizat berkelimpan Ntar dulu Tuhan tidak akan pernah berikan mujizat kepada kita Kalau dasar untuk menerima mujizat tidak ada dalam hidup kita Dengar baik Tulis untuk update status Biar orang Bekasi bertopat menerima Yesus sebagai Tuhan Haleluya Puji Tuhan Amen Tuhan tidak akan pernah berikan mujizat kepada kita Saudaraku Kalau dasarnya gak ada Maaf Saya kasih ilustrasi Kalau rumah kita masuk gang Sulit Saya berdoa Tuhan berikan aku alpart Sampai ayam jago keluar giginya Tidak mungkin dijawab Tuhan Kenapa? Tuhan juga bingung Lu lewat mana? Tuhan ini Bilangkan dan kirimu Jangan pura-pura gak denger Haleluya Amin Amin Sudah rendah Supaya apa? Tuhan ditinggikan Amin Amin Puji Tuhan Puji Tuhan Putri saya yang pertama Sekarang udah menjadi seorang dokter Haleluya Putri saya yang kedua Sekarang sudah ada di Amerika Dia kerja di Bank of America Kalau Tuhan yang buka Tidak ada satupun yang dapat menutupnya Kalau Tuhan yang mulai Dia bertanggung jawab Untuk menyelesaikan Tepuk tangan Empat perlakuan tidak baik Sekali lagi strong in fit Coba lihat berikutnya Ayat 27 Kata perempuan itu Benar Tuhan Namun anjing itu Dia menunjuk dirinya anjing Makan remah-remah yang jatuh daripada Meja Tuhan Saudara bayangkan Sudah dikata-katai Ditolak Tidak dianggap Bukan bagian dari proyek Keselamatan Yesus Dia tetap merendahkan diri Dia tetap mencari Yesus Dan dia bilang apa Anjing itu Juga makan dari remah-remah Tuhan Pak bu gampangnya dibaca Tapi gak gampang dilakukan Betul gak? Amin Siapa yang pernah disakiti hati orang lain Angkat tangan Yang pernah disakiti Oh sedikit Saya balik pertanyaannya Siapa yang suka nyakiti hati orang? Tuh gak ada juga Kan dua aja pilihannya Kalau seorang gak disakiti Seorang menyakiti Betul gak? Aduh Betul gak? Iya lah Betul? Tapi hari ini kita belajar Kalau toh engkau disakiti Kalau engkau tertolak Kalau toh engkau tidak mendapatkan Apa yang engkau inginkan Tuhan berikan yang terbaik buat saudara Namun anjing itu makan Remah-remah yang jatuh dari meja Coba lihat ayat yang terakhir Wuhh keren sekali ayat ini Kita baca bersama-sama yuk Tiga dua ya Maka Yesus menjawab Dan berkata kepadanya Hai ibu Terus Coba lihat Mujisat tidak lagi dikejar oleh perempuan itu Tetapi yang dia tunjukkan apa? Faith Iman Keteguhan hati Betul? Pak bu lihat saya Anda gak usah teriak-teriak minta berkat Tajari betul? Senangkan saja Tuhan Berkat otomatis datang padamu Amin Saudara gak usah teriak-teriak Tuhan hadir Tuhan Gak perlu Tuhan gak budek Betul? Senangkan saja Tuhan Karena dimana ada dua tiga orang berkumpul dalam kebenaran Tuhan Dia hadir Haleluya Anda ibadah dengan dua ribu orang Tapi kalau hatinya bengkok Tuhan gak akan turun gak? Serius Saya biasa kotbat di depan dua ribu orang Tiga ribu orang biasa buat saya Tapi bukan itu kebanggaan? Gak Dua orang pun asalkan Tuhan hadir Itu luar biasa Amin Coba lihat Perlakuan yang tidak baik Jawaban yang menyakitkan Justru akhirnya menimbulkan apa? Reward Saya pelajari Alkitab Ada tiga orang yang dapat reward Selama Yesus pelayanan Tapi satu pun gak ada murid Yesus Yang pertama siapa? Ini perempuan kanaan Yang kedua siapa kira-kira? Yang bukan murid Yesus Ada kejadiannya di Kapernaum Seorang perwira Romawi Yaitu perwira Kapernaum Perwira Kapernaum Aslinya Dia berkata apa? Katakan Sepatah Kata saja Maka Hambaku akan Sekarang berapa kata kita dengar Bukan patah Sepatah-patah Betul? Udah doa satu pasal Kira-kira Tuhan jawab gak? Wahyu Haleluya Dan Tuhan berkata apa? Iman sebesar ini Tidak pernah ku dapati Dari antara orang Ibrani Tuhan berikan reward Yang ketiga pada siapa? Ada janda yang miskin Ketika Yesus ada di Bethania Betul? Semua orang mempersembahkan Amplopnya tua, bel, tebel Betul? Mereka memberi dari apa? Kelebihan Janda ini bingung menaruh uangnya yang satu peser Dikainnya ditalikan di mana? Murid-muridnya bilang begini Cuma gaya Gak ada duitnya itu Karena ditugu gak ada uangnya Dan murid-murid pergi Hanya Yesus yang disini Tetapi ketika satu peser uang itu ketemu Dia bawa ke depan Dia bilang apa Yesus? Eh murid-murid disini Semua orang memberi dari kelebihannya Tapi janda ini Memberi dari apa? Kekurangannya itu terjemahan bahasa Indonesia Terjemahan aslinya bukan kekurangannya Tapi perempuan janda ini Memberi dari seluruh hidupnya Sebab perempuan itu gak punya modal lagi Setelah dia persembahkan Gak tau hidup dari mana Amin Amin Hari ini mungkin gak ada di persimpangan jangan Hari ini mungkin kau rindu mendapatkan jawaban Dengar baik Kalau Tuhan belum memberikan mujizat Jangan pernah salahkan Tuhan Sebab Tuhan mau melihat Dasar Untuk meletakkan mujizat itu Dalam diri Saudara Amin Kalau Tuhan belum jawab atas saudara Karena Tuhan mau Saudara ketika diberikan jawaban Bukan berubah menjadi sombong Tapi menjadi sadar Hanya Tuhan yang sanggup melakukan Lebih dari apa yang kita pikirkan dan Doakan Amin Bapak Ibu Sekali lagi nanti ibadah kedua Saat ada rentetannya Di balik berkat itu ada bencana Be careful Kalau mengelola berkat Haleluya Bilang kanan kiri mau gak usah pulang Haleluya Kita makan di mak di bawah dulu terus naik lagi Haleluya Muji Tuhan Setelah diberkati Amin Ingat loh Firman bukan berhenti untuk di Dengarkan Tapi Firman Harus dieksekusi Untuk kita Lakukan Ingat sekali lagi Saya Mengenal Yesus Bukan karena Pendeta Saya mengenal Yesus Bukan karena Romo Saya mengenal Yesus Bukan karena KKR Saya mengenal Yesus Karena kitab saya yang lama Kitab saya mengajarkan Isafa Inahu rohulohua Kalimat Sesungguhnya Isa itu adalah roh Allah Dan dia adalah Firman Yohannes satu ayat satu berkata apa Pada mulanya adalah Dan Firman itu bersama-sama dengan Sebab Firman itu adalah Jelas Amin Jadi kalau saya tanya Kalau saudara bicara Yesus Bukan masalah 2000 tahun yang lalu Dia adalah roh puluh Firman Allah Yang hidup Atas saudara Dan saya Engkau bukan lagi daging Tetapi Engkau telah dibebaskan Oleh roh Tuhan Tepuk tangan Haleluya Amin Ayo berdiri Kotboda selesai Nggak berdiri Berdiri Haleluya Mataku Tertuju Tunggu Tunggu-tunggu Tunggu WLnya dulu Haleluya Haleluya Glory Jesus Apaku Tertuju Tuhan, 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 Tuhan Tuhan, Tuhan, Tuhan Tuhan, 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 Tuhan Tuhan, 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 Tuhan Atau kita justru hidup maunya kita sendiri Sudahkah pelayanan yang engkau bangun seperti yang Tuhan kehendaki Bukan karena maunya kita sendiri Sudahkah hubunganmu yang intim dengan Tuhan sudah engkau bangun sedemikian Supaya Tuhan bangga atas hidup atau kita mulai koyak Sehingga hubungan intim tegak lurus vertikal tidak didapati lagi Tuhan atas kita Ingat hari-hari semakin jahat Tanpa iman yang kuat engkau akan jatuh Tanpa iman yang kokoh engkau akan lemah Karena di luar sana begitu banyak kejahatan yang mengintimidasi kita Bapak lihat setiap kami Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa Tapi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan Engkau mengoreksi kami Sebab firmanmu jelas mengingatkan kami Bukan hanya mujizat sebagai landasan untuk kami berharap Tetapi iman sebagai dasar untuk kami mendapatkan mujizat Jamah setiap kami Jamah setiap kami Pulihkan yang sakit Kuatkan yang lemah Berikan pengharapan yang putus asa Sebab dalam Tuhan ada kepastian Dalam Tuhan ada kemenangan Dan dalam Tuhan ada jawaban Kami tidak mau hanya mengenakan telinga kami Tapi kami mengambil keputusan yang benar Kami pulang mengambil keputusan yang tepat Untuk kami hidup lebih dari sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan Terima kasih Terima kasih Hamba-Mu selesai berbicara Tapi engkau belum selesai berperkara Hamba-Mu telah sampaikan isi hatimu Dan firmanmu tidak akan pernah kembali Dengan sia-sia Ajar kami hidup taat untuk mengikuti firmanmu Supaya sisa hidup yang kami hidupi, kami pakai Untuk hormat dan kemuliaan Nama Tuhan Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan Aku mau mengikuti terhadapmu yang tak apa Aku mau selalu menyenangkan hatimu 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 Amin Amin Salam semuanya Terima kasih 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 Ku kasih setiamu Kau menyediakan yang kumpulmu Kau setia, kau mulia Lalu, sekarang dan semangat Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang kumpulmu Kau setia, kau mulia Kau setia, kau mulia Kau setia, kau mulia Kau setia, kau mulia Kau setia Sudara salih-salih Kristus, mari angkat kedua tanganmu Diberkatilah hidupmu Diberkatilah rumah tanggamu Usaha pekerjaan Bahkan ladang apapun yang Tuhan percayakan Hari ini Dan kedepan Tuhan pelihara Dan Tuhan jagai Tuhan memberkati engkau di rumah Tuhan memberkati engkau di ladang Tuhan memberkati seluruh Aspek kehidupanmu Damai sejahtera yang berlimpah-limpah Dari ala Bapak di dalam surga Di dalam putera yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus Bersekutuan dan manis dengan rohol kudus Menyertai saudara Mulai dari pagi hari sampai maranata Hidup kekal selama-lamanya Yang selalu percaya Mari sama-sama katakan Amen